hai 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 semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back di segmen analisa crypto di video kali ini kita akan bahas untuk nbt ini di request oleh Eddana Sakutra 1258 terima banget udah request di komen YouTube kami teman-teman jadi untuk nbt atau nanobet token kita akan cek datanya di cmc hari ini diperdagangkan di kisaran 20 sorry 62 rupiah harganya cukup murah ya dan naik sekitar 1,5 persen untuk hari ini nbt atau nanobet token ini basisnya adalah si perusahaan dari sinarmas dia bekerjasama atau perusahaan sinar mas itu bikin salah satu aset perdagangan yang bernama nanobet ini ya dia bekerjasama dan bikin tapi mayoritas sih mereka yang punya dia bekerjasama dengan tokocrypto dan juga ada beberapa tim esport dia juga bekerjasama dengan narindo dan juga ini ada smart friend juga untuk telekomunikasinya jadi ada banyak integrasi bisnis disini untuk proyeknya ya dia potensial-finansial jadi yang paling penting saat ini sih adalah literasi literasi terhadap finansial dan mereka melihat potensi ini terhadap ada di Indonesia karena Indonesia sendiri adalah salah satu market yang cukup menarik ya yang namanya crypto exchange saat ini adopsi crypto exchange itu masih belum diserap banyak masih banyak orang yang belum tahu event saya sendiri juga di lingkungan saya orang-orang juga nggak tahu soal crypto jadi buat teman-teman yang nonton channel ini menonton channel yang lain teman-teman berinvestasi di crypto kalian adalah mungkin sedikit orang yang aware mulai aware bahwa zaman bakalan berubah ke depan depan kita akan mungkin menggunakan crypto atau setidaknya yang berbasis dengan blockchain teman-teman proyek ini itu punya beberapa keunggulan atau punya beberapa prinsip atau punya beberapa keinginan ya ada sesuatu yang pengen mereka raih mereka dalam hal investment mereka pengen menjadi jembatan antara crypto trader crypto trading stock trading artinya stock trading adalah stock market di Amerika Serikat karena untuk Nano Nano Byte ini atau NBT itu mereka provide untuk perdagangan saham-saham Amerika ya di aplikasinya itu mereka provide itu dan juga ada aset trading ke depan mungkin apa mungkin forex atau apa kita nggak tahu kedepannya tapi yang pasti saat ini itu masih dua aset saja cryptocurrency dan juga stock market khususnya market US terus kalau dari payment mereka pengen terintegrasi sama credit card crypto credit card dan juga P2P crypto e-money kemudian dari financial services itu mereka pengennya terintegrasi dengan insurance dan juga loan jadi itu yang yang mereka target teman-teman dan saat ini keunggulan dari token ini pertama adalah ini adalah token reward teman-teman harus not ini adalah token reward yang kedua ada trade-fi offering jadi ya ini sebagai cashback ya sebagai cashback reward dan lain sebagainya terus benefit benefit partner teman-teman bisa menjadi VIP nya teman-teman bisa mendapatkan layanan khusus terus juga ada fitur saving mining staking dan juga governance token itu atau fungsi daripada tokennya jadi ini webpepper di tahun lalu 2023 2022 dan sekarang kita masih belum melihat progress yang begitu nyata kalau menurut saya harusnya ya mungkin terhalang sama regulasi ya karena kita tahu juga di Indonesia sendiri ini baru sedang digarap nih untuk bursa kripto semua regulasi mungkin masih belum jelas sehingga banyak proyek-proyek kripto lokal token lokal itu pada terhambat karena terhalang regulasi event di Amerika Serikat pun sekarang lagi digarapkan atau atau gencar di dilakukan oleh SEC sebagai salah satu institusi yang menindaklanjuti perdagangan aset kripto terdepannya jadi ya seluruh dunia masih sedang berubah lah jadi untuk untuk perubahan yang terjadi sangat cepat ini tentunya membutuhkan waktu buat regulator membuat regulasinya jadi ini akan berhambat akan berdampak sama terhambatnya inovasi daripada proyek-proyek kripto oke jadi itu terus kalau untuk saat ini untuk volume perdagangan dari nbt ini cukup tinggi sekitar 1,4 miliar dalam 24 jam terakhir which is besar ya nbt kapa market capnya atau ya itulah mark kapitulasi daripada pasar itu sekitar 42 miliar teman-teman jadi kalau semua token yang beredar saat ini dikalikan dengan harganya itu dapatnya 442 miliar rupiah which is gede dari proyek ini untuk proyek ini itu dipendagangkan di beberapa exchange salah satunya di pancake swap ini dex ya desentralized exchange di toko kripto juga ada terus juga di indodark ternyata udah masuk tentunya di nbt juga kalau teman-teman ada yang pakai aplikasinya kalau kita lihat dari segi bandar akan cek dia siapa bandarnya sebenarnya kalau kita lihat di sini nbt itu dimiliki oleh pemilikan pemilikan Wallet ini sangat besar dia punya sekitar 2,2 miliar token ini juga ada Wallet siapa yang punya ini juga punya kepemilikan 2,1 miliar token terus ada 1,7 kepemilikan ini bandarnya besar-besar semua nih pokoknya belum didistribusi rata ke user ya terus ini ada Hot Wallet berarti yang mereka simpan di pancake swap dan lain sebagainya itu sih teman-teman dan kalau kita lihat data di Twitter ada berita yang mereka bikin tweet ini mereka mengabarkan bahwa mereka sudah melakukan burn sebanyak 6 kali sekarang jumlah total yang di burn itu sekitar 1,9 miliar nbt sorry 1,9 juta nbt ya masih sangat sedikit kalau kita compare dengan kepemilikan token disini jadi kalau hal tersebut tidak terjadi berarti kira-kira dia ada di sini di sini mungkin ada dead Wallet disini tapi tidak terdeteksi guys mungkin yang ini ya nggak tahu pasti tapi yang pasti jumlah token yang di burn ini masih cukup sedikit lalu bagaimana untuk pergerakan harga nbt harga nbt sudah drop dari level support terakhir kita pernah bahas nbt kayaknya di sini di Oktober 2022 kalau nggak salah ya itu harga nbt masih berada di kisaran 94 rupiah etienne sekarang udah dibawa turun lagi dia udah turun ke 64 jadi ya kurang menarik juga teman-teman gimana menurut kalian kalau menurut saya pribadi fundamental yang paling penting untuk saat ini nbt adopsinya tampaknya masih kurang untuk tokennya sehingga ini berdampak sama ketidak ada arjenan orang-orang buat beli nbt ngapain sih orang-orang beli harus beli nbt ya kan jadi nggak ada arjennya sehingga memang permintaan cenderung turun jadi kalau teman-teman masih hold tokennya untuk saat ini teman-teman staking ya mungkin teman-teman masih dapat kompensasi penambahan reward di sana tapi kalau teman-teman misalkan hanya hold teman-teman tidak lakukan staking tentunya kalian sudah menurut menghadapi penurunan nilai aset yang cukup signifikan untuk saat ini jadi gitu buat nbt kalau teman-teman hold untuk jangka panjang saya agak ragu agak ragu kita lihat next bulan lah 2024 mungkin ada bulan kita akan lihat adopsinya seperti apa tentunya akan ditunjang sama regulasi kripto di Indonesia seperti apa kalau regulasinya sudah semakin baik bakalan ada projek-projek yang lebih baik lagi nanobet juga pengen terintegrasi sama beberapa e-wallet ya e-wallet dan juga yang namanya credit card kalau itu terrealisasi tentunya kedepannya bakalan lebih positif tapi yang sekarang yang kita ngomongin sekarang ini adalah realitanya semuanya belum belum terrealisasi sehingga mungkin untuk adopsi pergerakan dari kriptonya cenderung kurang ya jadi gitu buat nbt semoga bisa bermanfaat so far posisi sekarang ya nggak terlalu baik lah dia turun dari level support major di 92 sekarang harganya mungkin bakalan kembali eh challenging mungkin bisa turun lebih di dalam lagi kita nggak tahu tapi semoga harganya bisa bertahan dan perlahan-lahan naik tapi kalaupun itu terjadi yaitu adalah konsekuensinya kalau harganya turun ya konsekuensi Oke gitu aja semoga bisa bermanfaat buat nbt kalau kalian punya pertanyaan lain punya koin lain buat dibahas tulis aja langsung di kolom komentar sekian aja akhir kata saya Andri makasih Hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati